Intro Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan kemuliaan maka menjadi wajar dan penting untuk mengetahui kapan awal Ramadan dimulai sehingga kita bisa mempersiapkannya dari sekarang Dari beberapa ormas dan lembaga yang terkait sudah mengeluarkan prediksi awal Ramadan baik yang menggunakan metode perhitungan hisap maupun metode penglihatan bulan BP Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal sepertinya sudah memastikan awal Ramadan secara perhitungan hisap kalender tahun 2023 awal puasa Ramadan akan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sementara itu pemerintah dan beberapa ormas Islam seperti NU dan Persis yang menggunakan metode yang berbeda yaitu kriteria imkat rukian atau visibilitas hilal nampaknya juga tidak ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 1444 hijriah yang juga jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Namun demikian semuanya itu baru sebuah prediksi sebab menurut peneliti astronomi lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau disingkat dengan 8 dan badan riset dan inovasi nasional Brin, Profesor Thomas Jamaludin menyampaikan tetap ada potensi perbedaan perbedaan ini bukan karena perbedaan metode rukyat dan hisap tetapi karena perbedaan kriteria menurutnya solusi terhadap potensi perbedaan adalah mengupayakan kesepakatan kriteria dan otoritas antara pemerintah dan ormas-ormas Islam kesepakatan penggunaan kriteria yang dimaksud ialah kriteria Mabims atau Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dimana kriteria ini sudah diterima oleh tempat negara tersebut dan beberapa ormas Islam yakni NU dan Persis yaitu dengan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat untuk itu akan lebih jelas bila kita tunggu saja hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 29 Sabah 1444 Hijriah selamat menikmati selamat menikmati